Apabila kita ingin melaksanakan SPBE dengan baik, ada dua hal penting yang harus diterapkan. Yang pertama adalah arsitektur daripada SPBE itu sendiri. Jadi sebenarnya arsitektur SPBE memastikan keterpaduan berbagai macam proses bisnis pemerintah rintah sektor yang akan mewujudkan layanan digital nasional dengan menggunakan aplikasi yang terpadu, infrastruktur TIK berbagai-bagai, dan tentunya pastikan dengan keamanan informasinya. Dan kita akan memastikan bahwa keterpaduan sebut akan memerlukan dukungan dari semua pihak, semua instansi. Maka peta rencana yang disusun oleh setiap instansi akan lebih harmonis dan lebih terpadu. Di dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, arsitektur SPBE ini akan terintegrasi menjadi satu. Jadi muaranya pada level pusat, dia turun berurusan, turun pada setiap kementerian, kemudian di level daerah, dia turun menjadi satu pemandu. Nah arsitektur inilah yang mampu menggambarkan building block-building block tadi. Jadi bangunan aplikasi, bangunan infrastruktur, dan lain sebagainya, itu bisa kita dapatkan jika kita menerapkan arsitektur SPBE. Dan yang kedua adalah standar SPBE. Standar SPBE adalah satu kerangka yang baku, yang harus diterapkan di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan SPBE. Nah standar inilah yang memastikan bahwa interoperabilitas antar sistem, interoperabilitas antar proses bisnis layanan itu terjadi. Baik standar layanan, standar teknologi, standar aplikasi, dan hingga ke standar keamanan informasi. Jadi kalau itu dibangun dengan standar, kita akan mudah membentuk building block dalam arsitektur SPBE. Dengan pemahaman dan penerapan arsitektur SPBE dan juga standar SPBE, di seluruh kementerian lembaga tingkat pusat dan instansi pemerintah tingkat daerah secara sentak, maka pelaksanaan SPBE saya yakin bisa dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mendownload buku saku digital di situs SPBE ini. Dan silakan menonton video berikutnya untuk menyaksikan di mana tim koordinasi SPBE akan menjelaskan mengapa kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi demi keberhasilan penerapan SPBE di Indonesia. Terima kasih telah menonton!